Hai selamat pagi teman-teman ketemu lagi ya seperti biasa kita akan selalu sharing dan berbagi informasi mudah-mudahan video ini bisa membantu menjawab ya pertanyaan sama-sama yang mungkin selama ini tuh menjadinya mungkin menjadi misteri yang belum terjawab untuk teman-teman yang pemula tentunya ya sudah pakai senap sudah pakai regulator tapi kenapa kok malah tanpa boros nah sebenarnya pembahasannya sudah pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya ya cuma kita akan coba uji kebenarannya karena waktu itu kan pernah saya menyampaikan bahwa settingan per pada senapan regulator itu ada batas maksimalnya ada batas maksimal itu artinya ketika perhamer itu sudah mencapai speed maksimalnya teman-teman lepas teman-teman ganti lagi perhamer yang jauh lebih keras itu tidak akan menambah speednya hanya akan menambahkan boros dikonsumsi anginnya sementara speednya tidak akan bertambah bencang nah nanti kita coba ukur krono ya Bagaimana pengaruhnya settingan per terhadap speed yang dihasilkan bahkan di video itu pernah saya sampaikan gunakan settingan per terendah untuk speed yang sama nanti kita akan lihat ya Bagaimana settingan pernya itu sudah tidak mempengaruhi speed lagi jadi untuk senapan regulator yang ingin kencang saya sudah pernah bikin videonya juga teman-teman ya harus ada dua pilihan naikkan tekanan regulatornya atau naikkan volume anginnya atau naikkan keduanya volume angin dan tekanannya jadi gitu ya kalau untuk senapan regulator yang ingin kencang jangan hanya mengandalkan settingan per karena ini ini ada batas maksimal ketika dia sudah maksimal ditekan lagi pernya diganti lagi yang lebih keras sepertinya tidak akan nambah Oke saya skip dulu ya teman-teman kita coba cek hasil speednya kira-kira seperti apa baik teman-teman kita coba tes speed ya ini settingan pernya itu ini ya ada garis hitam lah kelihatan ya di kamera ini sisa dratnya anggaplah 12345 anggaplah lima drat ya Oke kita coba tes speednya pelurunya saya gunakan gsb heavy ya 10,34 Green coba ya apa speed yang bisa dicapai 936 kelihatan enggak di kamera kelihatan ya Oke coba lagi 926 Oke saya coba tekan settingan pernya ya Oke satu 12 23 agak susah 4 ya anggaplah mentok ya habis ini ditekan lagi sudah nggak bisa susah saya nekannya Oke kita coba ya kira-kira bagaimana pengaruhnya terhadap speed ya anggaplah speednya sekitar 230-an sampai 240 ya oke masuk kita coba tetap ya 937 padahal sudah ditekan empat putaran nggak tahu kalau dirubah diganti permizumi biru tua tapi ya tapi ya kurang lebihnya tetap segitu ya Oke coba lagi Hai sih ditekan empat putaran speednya itu sama ya tapi ya sekitar 900 ya 40-an lah pokoknya 30-an sampai 40 nah itu ya teman-teman jadi perubahan neper itu tidak terlalu signifikan terhadap speednya bahkan kalau saya bilang nggak ada ini ya jadi ditekan empat putaran dengan mundur empat putaran itu selisih speednya sama saja masih tetap ya kira-kira seperti itu ya teman-teman makanya pernah saya bilang gunakan tekanan per terendahnya dengan hasil speed yang sama jadi ini kalau mau irit ya ininya mundur dong empat putaran jangan ditekan empat putaran seperti ini karena speednya sama ini hanya akan nambah boros dikonsumsi anginnya oke gitu ya teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa jadi referensi thank you